Oke teman-teman, saya sekarang kembali lagi ya ke kehidupan sehari-hari saya Tadi barusan saya sholat sama asar dan maghrib Jadi asar tinggal 5 menit Jadi habis waktunya, hampir habis Setelah itu lanjut sholat isya Eh sorry, saya lanjut sholat maghrib Nah sekarang kita mencari makan malam Tadi kan kita, ini ya, cari makan di video sebelumnya Kita cari makan malamnya Apa namanya, cari, cari makan malam itu ya Kita cari makan siangnya tadi di yang Prasmanan Nah sekarang kita ini Menuju ke kantin tapi yang beli, menu Nah gitu, kalau siang rame banget Nggak enak, kalau siang terlalu rame Takut lama layanannya Jadi saya putuskan malam saja Beli makanannya Untuk yang beli ya, ini bukan Prasmanan Nah sekarang pukul 6.04 ya 18.04 disini Suasananya seperti ini teman-teman Sudah mulai dingin ya Sudah pakai jaket tebal Nah Ini jalan yang tadi Kenapa tidak saya rekam dari tadi Ya karena tidak Ini, ngapain juga kan Nge-vlog orang sholat Setelah sholat saja saya putuskan untuk Nge-vlog lagi Nah Ini udah mulai sepi teman-teman Kalau pukul segini Oh ya Kita bisa lihat Nggak ada orang kan ya Ya sedikit orang maksudnya Kemarin sih Saya cocok sekali ya Makan di yang Disitu Yang dibeli makan tuh Beli ikan Ada mayonisnya Nah ini kita timer 30 menit Agar Kenapa? Karena kalau misal Lebih dari 30 menit tuh Sering error Tadi 1 jam sih kayaknya Ya 30 menit saja lah ya Nanti supaya Untuk video-video selanjutnya Saya timer hanya 30 menit saja Supaya Bisa mengucapkan pamit Karena Kan saya menggunakan Kubru ini Nah Kubru ini tiba-tiba Dia nggak mati Tapi videonya terpisah gitu Saya juga tahu Kenapa Seperti itu aneh banget Jadi harus Nggak bisa lama gitu Kan males Ngedit-ngedit gabung Yang mending dibatesin aja 30 menit kita Nah Kemarin Saya coba masuk Perpustakaan Tidak bisa Padahal Saya menggunakan Kartu pelajarnya Adik saya Kurang tahu kenapa Mungkin harus daftar Atau bagaimana Jika kurang tahu Nah Ini nanti kita keluar Sudah gelap pasti Tadi Suasana Jalan di Taiwan Sudah Tahu ya Jadi Nanti pulang Tidak perlu di video lagi Ya Boleh saja sih Tapi nanti Makan sendiri Pulang sendiri ya Supaya videonya Tidak terlalu panjang Oke sekarang Ini sesi Makan Malam Tempat yang sama Tadi belok kanan Sekarang kita belok kiri Ini enak ini Sepi teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Oh jalan yakin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Jadi, tadi tidak jadi beli. Karena semuanya ada tulisannya Taiwan Poc Only. Nah, kalau misalnya sudah tulisannya mengandalkan babi, meskipun dia bilang nggak ada babinya, kayak mau makan itu langsung nafsunya hilang. Tadi ternyata labelnya ada Poc semua. Nah, kemarin saya makan nggak kelihatan karena rame orang. Jadi tertutup gitu. Ya, sudah kita ke ini saja. Ketahu, kecerat. Yang jualan orang Indonesia. Satu-satunya yang saya cocok di sini. Makanan Indonesia. Yang paling enak menurut saya. Oke, lari kita ketahu kecerat. Oke, saya telepon adik saya dulu. Kita telepon adik saya dulu ya. Belum diangkat, teman-teman. Sudah kita ketahu keceratnya sendiri saja ya. Nggak perlu sama adik. Karena dia mungkin masih ngecek. Jadi sibuk. Ya, sibuk ya teman-teman. Tidak ngangkat. Kita cat saja ya. Kita cat dulu. Kita mau ke... Tahu kecerat. Takai bahasa Jawa. Sudah di cat. Oke, berarti kita... Ini berjalanan ini ya. Nanti set timer 30 menit kita matiin. Jadi, ini pulang nih. Waktunya kan sejam tuh. Nah, kalau dalam waktu sejam pulang, itu biasanya kepotong-potong. Nah, oleh karena itu, supaya tahu jalanan Taiwan di malam hari, nanti 30 menit saya potong. Pamit. Nah, nanti lanjut part 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Gelapnya Taiwan. Nah, nanti kita akan melewati jalanan Taiwan di malam hari. Seperti apa perbedaannya dengan negara kita. Yang jelas, satu dingin. Bagi orang yang pernah di kota batu, ya itu seperti itulah. Ini, ini huay suingun mah. Semua lo. What's wrong? How can I go to there? Oh. To the right. Yes. Yes, and then to the right, to the right. You need to. You need to go wrong. Yes, yeah, yeah. Bye-bye. Dia tanya ini. Dia ada yang tanya. Ke gimnasium gimana, teman-teman. Nah, kan arahnya kesana ya. Seru-seru puter lah. Karena ini nggak bisa naik motor. Sudah enak banget rasanya. Tadi makanannya itu. Ini karena babi nggak jadi, bos. Langsung tidak nafsu. Oke, maaf. Jadi ini, gini ya. Kalau misal berisik suaranya, di-mute aja. Saran saya sih, lihat pemandangan malam Taiwan saja. Terus suaranya di-mute aja. Oke. Kalau yang nggak, yang suka berisik ya nggak apa-apa. Ini motor saya ya, yang mesinnya kayak suaranya kencang sekali. Tapi kalau misal di telinga ya nggak begitu kencang. Nggak tahu ini kenapa, kok. Karena mungkin kameranya ini kan terkena ketaran motornya ya. Jadi, intensitas sekali. Kita ini keluar lewat pintu lain. Tadi kan pintu yang jalan kecil tadi ya. Sekarang kita lewat pintu yang satunya. Kalau di kampus itu, kecepatan maksimalnya 30, teman-teman. Nah, beginilah suasananya malam hari di Taiwan. Khususnya di kota Kaosyum. Nah, ini angkutan bis ya. Seperti ini. Tidak ada angkutan kecil di sini. Angkutannya besar-besar. Angkutan bas. Nah, di situ masih dikelihatan danau-nya. Bagus sekali. Hampir semua di Taiwan itu selalu ada kolam ya. Kalau sudah di kampus. Atau danau biasanya. Ini kampus yang paling cantik ya menurut saya. Karena banyak kayak hijau-hijau. Kalau misal saya yang. Bila di sini sama teman-teman ini. Buat main bola ini. Kasih gawang. Nah, ini danau-nya. Ini kolamnya. Cantik sekali. Biasanya ini banyak bebeknya kalau di kampus saya. Wah, ini ada jembatannya juga teman-teman. Kita bisa lihat parkirannya itu bagus sekali dengan jalan. Oke, kita sudah keluar dari kampus. Ini penampakan kalau dari depan. Ini pintu gerbang utama atau yang kedua. Sama-sama ada tulisannya NKUSD. Nah, di sini itu rumah-rumahnya banyak apartemen ya. Jadi, gak kayak di Indonesia rumah sendiri-sendiri. Ini lebih rapi. Pakai gedung. Gedungnya anti-kempa. Jadi, misalnya ada kempa besar. Kalau di Indonesia sudah habis. Di sini masih utuh semua. Tapi, goyangannya mau sekali. Jadi, emang gedungnya dibuat goyang. Supaya elastis. Jadi, terkena vibrasi. Atau ketara. Jadi, terus. Di sini tuh. Jalanya kotak-kotak. Jarang jangkotak. Kayaknya kotak-kotak itu gimana ya? Kayak perumahan di Indonesia lah. Perumahan di Indonesia kan kotak-kotak gitu. Ada banyak belokan. Jadi, belokannya itu 90 derajat. Intinya gitu. Kota-kota itu kan juga. Selamat menikmati malam Taiwan, teman-teman. Nah, ini sepertinya saya lupa ya kemana. Sudah lurus aja. Jadi, kemarin saya lewat sini. Juga nge-vlog juga. Tapi, ternyata terlalu nunduk kameranya. Jadi, ini ngulang lagi. Karena, ngapain? Lihat demak. Setir sama. Ininya aja. Membawa. Mudah sekali saya. Gak. Saya cek dulu. Nah, ini sih. Bagus-bagus 7-11 di sini. Nah, di sini tuh. Confidence store. Atau Confidence store itu. Kayak Indomaret gitu. Gak tau bahasa Indonesia nya apa Confidence store. Kalau misal di Indonesia dulu. Toko Kelontong. Kalau sekarang bahasa Inggrisnya. Confidence store. Nah, di sini ada lima. Yaitu 7-11. Setelah itu 7-11. High Life. Family Mart. Oke, Mart sama Simple Mart. Ya, kurang tahu bedanya apa sih. Gak pernah banding-bandingan harga juga. Yang jelas. Kalau haus atau apa. Langsung kesitu saya. Nah, di sini tuh. Ada bengkel juga. Nah, seperti kiri jalan itu. SEM. Bengkel SEM. Itu. Bengkel motor. Merek SEM. Dan bisa yang lain disini. Nah. Di sini tuh. Honda gak ada teman-teman. Kurang tahu kenapa. Malah ada. Ini motor saya ya. Motor listrik juga ada. Di Juru. Dan lain-lain. Tesla juga ada disini. Dingin teman-teman. Saya harus pakai ini. Saya harus pakai sarung tangan. Di Lampung Merah selanjutnya. Ini saya sepertinya akan lupa ini. Jalannya seperti apa. Jadi daripada saya lupa. Mending saya menggunakan Google Mail. Nah, kita gak langsung pulang ya. Kita beli tahu kejurut dulu. Karena makanan kesukaan saya. Kita ke Google Map. Nanti saja setelah Lampung Merah selanjutnya. Pirasat saya masih lurus teman-teman. Ini masih pinggiran kota ya. Jadi banyak tanah kosong. Kalau tengah kotanya gedung-gedung tinggi semua. Nah, ini karena jalannya taman. Tadi anehnya di Taiwan itu. Banyak taman. Tapi gak ada orangnya. Disini orang tua-tua cuma tiga atau empat orang. Disini lebih banyak orang tuanya daripada anak mudanya. Bahkan sekolah banyak yang tutup. Nah, NKUSD sendiri itu sebelumnya. NKUSD itu kecil. Nah, sekarang NKUSD gabung berbagai macam universitas. Akhirnya memiliki NKUSD berbagai macam kampus. Keren sih. Jadi kekurangan mahasiswa disini teman-teman. Silahkan daftar disini. Karena butuh mahasiswa Taiwan itu. Kausiung Main Station. Eh, sorry. Kausiung Station. Pas 30 menit. Jadi ini pas percara 30 menit. Sampai nanti saya matikan. Sampai dateng di tahu kecurat ya teman-teman. Oh ya, masih ingat. Masih ke kiri. Oke. Jadi kalau misal jalan ke pulang. Saya ingat teman-teman. Tapi kalau kita tahu kecurat ini. Kan saya pertama kali. Tapi hampir-hampir mirip sih arahnya. Kita bisa lihat ini. Jenis-jenis motor di Taiwan. Sangat berbeda sekali sama di Indonesia. Maksudnya desain-desainnya ya. Lampunya. Bodinya. Halo di Taiwan ini banyak orang yang enggak mau nikah. Jadi dari ikut disini. Dikuti numpang sama orang tua. Bahkan ketika saya kerja itu. Umur 50. Enggak punya istri. Enggak punya anak. Sudah biasa di sini. Lalu Taiwan ini juga legal untuk LGBT. Jadi banyak orang lesbi umur. Ya LGBT gitu. Dan orang-orang sini emang setuju semua. Kalau saya sendiri. Tidak setuju kalau untuk orang Indonesia ya. Kalau orang Taiwan setuju saja. Semakin banyak LGBT. Berarti semakin guna orang Taiwan. Kita bisa pindah ke sini. Sudah disediakan fasilitas semewah ini teman-teman. Kita gantikan saja generasi mereka dengan generasi kita. Sangat nyaman hidup disini teman-teman. Semakin banyak orang Indonesia disini. Saya semakin senang. Karena banyak yang jualan. Banyak yang mau ikan-makan. Macam-macam. Kalau bisa sih datang kesini. Itu jualan ya teman-teman. Sampai beli nanti. Oh. Sudah. Ada tulisannya. Kausium City. Tidak perlu Google Map. Tadi pelangnya ya. Ada ya kelihatan teman-teman. Oh iya. Besok saya akan nge-video ini. Profesor saya ulang tahun. Jadi disini itu. Ketika ada profesor ulang tahun. Tidak tahu ya kalau buruk gitu juga. Tidak atau tidak. Tapi kalau profesor pembimbing. Misalkan satu lab ada profesor itu. Nah profesor ulang tahun itu. Nah siswa satu labnya itu harus nulis. Ini ucapan selamat ulang tahun. Ketika hari guru juga gitu. Cuma ucapan di kertas saja. Tapi kita tidak tahu umurnya berapa. Karena sama saja. Umur di sini itu. Ini ya. Tampu. Kenapa kalau kanan. Ya sudah kita ikutin Google Map saja ya. Tadi tulisannya lurus ke Kausium. Tadi tulisannya lurus ke Kausium. Cisian. Nanti. Apakah benar ke kanan. Oh. Nanti teman-teman. Setelah ini. Oke. Ini juga bisa belok kanan sih. Juga bingung kenapa gak boleh. Di Google Map sih gabung. Tapi kenapa ya. Kok disuruh lurus. Penasaran cari coba. Benar. 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 Dan profesor saya baik sekali sih Jadi saya gak papar Mungkin ini Ulang tahun yang bisa saya dateng Ulang tahun terakhir Profesor saya udah 5 tahun Tapi saya gak ngasih kadoa apa-apa Teman-teman cuma anak lab itu Masih kue tarisnya Kue tarisnya dimakan bareng-bareng Kita cek dulu Oke betul Terima kasih